Terima kasih. Kulit yang baru datang harus dicuci dulu untuk menghilangkan garam dan kotoran. Karena biasanya pedagang kulit menambahkan garam agar kulit tidak cepat rusak dan mengurangi baunya. Ayo cuci terus sampai bersih. Setelah bersih kulit siap direndam di dalam bak penampungan atau kami biasa menyebutnya bong. Perendaman dilakukan selama dua hari memakai batu kapur alias gampi. Setelah direndam dua hari kerok kulit untuk menghilangkan bulu dan daging yang tersisa. Nah jadi gampang untuk terlupas kan kulitnya setelah direndam. Kerok yang bersih ya agar kulitnya tipis dan tidak dimakan semut ketika proses pengeringan. Setelah di kerok cuci lagi agar kulit benar-benar bersih. Sebelum dijemur kulit harus dibentang dan dikunci memakai paku di bagian ujungnya. Tujuannya sih agar kulit tidak mengerut saat dikeringkan memakai matahari. Saat dijemur di matahari yang kerik kulit dapat mengering dalam waktu satu hari. Kulit yang sudah kering harus dipotong sesuai ukuran yang dipesan pembeli. Ada 15 ukuran yang biasa dipakai. Karena kulitnya tipis, cara memotongnya jadi mudah. Mirip memotong kertas. Hahaha Nah, sisa kulit ini bisa dijadikan cermilan juga loh. Oh